Warga di Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan temuan jasad pria parubaya penuh luka lebam di dalam semak-semak. Penyelidikan polisi korban tewas akibat dibunuh dan empat pelakunya berhasil ditangkap saat reskrim Polres Karawang. Warga desa Pasir Mulia, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat dikejutkan dengan temuan mayat pria parubaya penuh luka akibat penganiayaan pada 19 Maret lalu. Korban ditemukan mengenaskan di dalam semak-semak. Hasil penyelidikan polisi, korban merupakan warga Cimahi, Jawa Barat bernama Supriyatna, 50 tahun. Dan olah tempat kejadian perkara, polisi dapati identitas para pelakunya. Polisi pun menangkap empat pelaku pembunuhan di daerah Cimahi, Jawa Barat. Mirisnya, satu pelaku merupakan remaja yang masih berusia 17 tahun. Penangkapan para pelaku pun berlangsung dramatis. Warga sekitar berkerumun sambil berteriak-teriak hendak hakimi para pelaku. Polisi sempat kewalahan, hingga akhirnya dapat amankan pelaku ke dalam mobil dan membawanya ke Polres Karawang, Jawa Barat. Pemeriksaan polisi para pelaku merupakan pemilik toko dan karyawannya. Korban dianiaya secara bersama-sama hingga tewas. Satu tersangka memergoki korban diduga akan mencuri di tokonya. Pelaku pada saat itu sempat melihat korban akan melakukan pencurian. Nah, karena diduga akan mengambil barang, sehingga pemilik toko ini, segelugus pelaku, kemudian mengamankan korban, kemudian menginterogasi, dan kemudian melakukan pengoroyokan di situ. Dan sehingga itulah yang menjadi motif daripada pengoroyokan yang kami temukan di daerah Majalaya kemarin. Polisi masih mendalami kasus ini, karena diduga masih ada pelaku lain yang terlibat. Sementara kasusnya akan dilimpahkan ke Polda, Jawa Barat, karena lokasi awal terjadinya tindak pidana berada di Bandung, Jawa Barat. Para pelaku terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Iman Budiman melaporkan untuk NET.